Dan pemirsa untuk mengetahui kondisi arus balik di gerbang Tol Cikarang, ada rekan Egit Hapsari di sana. Ya Egit, bagaimana arus balik hari kedua usai lebaran siang hari ini? Ayu arus selalu lintas di gerbang Tol Cikarang utama dari arah Cikampek menuju Jakarta ramai lancar hingga siang ini, namun kepadatan justru terjadi di arus selalu lintas dari arah Jakarta menuju ke Cikampek selepas gerbang Tol Cikarang utama. Tepatnya ada di kilometer 37 hingga kilometer 39. Di kilometer 37 ini memang terdapat bottleneck atau penyambitan lajur, dari yang semula 4 lajur menjadi 3 lajur, sedangkan di kilometer 39 atau 2 kilometer di depannya ini, ada rest area yang salah satu rest area terbesar yang sering digunakan oleh pemudik ataupun pengendara untuk sehingga sebentar dan bahkan beberapa waktu lalu, saking penuhnya rest area ini sempat diberlakukan sistem buka-tutup selama 30 menit sekali, dibuka kemudian ditutup kembali karena sangat padat di dalamnya. Namun puncak arus balik ini diprediksi baru akan terjadi pada hari Jumat 30 Juni besok, dan hari ini merupakan hari terakhir larangan bagi truk-truk bertanah sebesar atau bersumbuh lebih dari 3 untuk melintas. Artinya setelah tanggal 29 nanti truk-truk bertanah sebesar ini akan kembali beroperasi di ruas jalan tol Cikamek, Jakarta ini. Ini yang perlu diwaspadai oleh para pengendara maupun pemudik, karena hal ini dikhawatirkan akan memicu kemacetan di sepanjang ruas jalan tol di periode arus balik ataupun mencapai puncak ya pada hari Jumat nanti. Selain itu warga juga dihimbau untuk kembali sebelum tanggal 29 untuk menghindari macet. Kembalikan, Dayu. Terima kasih Eget Hapsari yang melaporkan langsung dari Gerbang Tol Ciawi. Selamat bertugas kembali.